Keterangan dengan CCTV yang ada, maka diperoleh konstruksi peristiwa dengan prologis dugaan peristiwa pindah-pindah sebagai berikut. Pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, sekitar pukul 18.30 WIB, kompan TSA dan saksi GR, mereka berdua telah menjalin hubungan sejak bulan Mei 2023, atau kurang lebih lima bulan. Sedang makan di daerah Jiwok, yang kemudian dihubungi oleh salah satu rekan dari saksi 4 untuk diundang ke tempat hiburan Karone Plekom GTP Remai. Pada pukul 21.32 WIB, korban TSA dan saksi GR datang di platform ATV Room 7 dan berdabung dengan lima rekannya. Berkat okey sambil meminum minuman keras, yang jenis tegwila, jauh-jauh-jauh-jauh. Keterangan saksi GR dalam pertemuan itu bahwa saksi GR telah melakukan penandangan ke arah kaki kanan korban TSA. Hingga korban TSA terjatuh sampai kepada posisi duduk. Dan kemudian, setelah duduk saksi GR melakukan pemukulan kepala korban TSA sebanyak dua kali, dengan menggunakan botol minuman merah tegwila. Ini sesuai dengan CCTV dan hasil dari pra-rekonstruksi yang dilakukan. Jadi nomor botol ini salah jaman. Sesampai di panggilan basement landmarks, masih terjadi pertembahan atau jackdok. Korban TSA keluar dari lift mendahului saksi GR. Dan sambil main headphone di depan mobil Innova Nopol B1744 PON berwarna abu-abu metalik, yang merupakan milik dari saksi GR. Kemudian korban TSA berduduk sanggar pada pintu sebelah diri. Jadi posisinya duduk di sisi sebelah diri dari pintu mobil. Dan saksi GR saat itu memasuki mobil pada posisi driver pengemudi. Selanjutnya mobil dijalankan oleh saksi GR dari parkir belok ke kanan. Sedangkan posisi korban berada di sisi sebelah diri terduduk. Sehingga mengakibatkan korban terlindas sebagian tubuhnya. Dan terseren sejauh 5 meter kurang lebih. Setelah security lemak datang, akhirnya saksi GR turun dari mobil. Dan menaikan korban TSA ke dalam mobil Innova pada bagian belakang. Bagai bagian belakang. Dan di bawah apartemen. Jadi ini fotonya. Ya. Dimasukkan. Dan di bawah apartemen Kak Wip Onrat PTC Surabaya. Ini sesuai dengan hasil CCTV dan prarekonstruksi. Pada pukul 01.15 Wip. Saksi GR tiba di apartemen. Dan memindahkan korban TSA ke kursi roda. Yang mana saat itu kondisi korban sudah dalam keadaan lemas. Dalam kondisi tersebut. Saksi GR mencoba untuk memberikan napas buatan. Dan sambil menekan-tekan dada korban TSA. Namun tidak ada respon. Selanjutnya korban TSA di bawah rumah sakit. Nasional Pospital. Untuk dilakukan pindahan medis oleh pihak rumah sakit. Kemudian pada pukul 02.30 Wip. Korban TSA dinyatakan meninggal dunia. Sesuai dengan CCTV dan prarekonstruksi. Dengan atas kejadian tersebut. Maka tim penelitik dari Satreskir Korea TSA Surabaya. Telah mengajukan otopsi jenazah korban TSA. Pada pukul 23.00 Wip. Setelah korban di bawah rumah sakit. Kita langsung mengajukan. Kepada RSUD Dr. Sutomo. Sebagai penelitik hukum. Bahwa ditemukan. Berdasarkan fakta. Fakta yang ada. Penyidikan. Yang disesuaikan dengan. Kronologis perkara. Serta didukungnya. Alat rupi. Yang disimpulkan. Melalui mekanisme. Gelara perkara. Bahwa ditemukan. Dugaan kesitiwa. Tindak pidana. Sebagai berikut. Yang manawak kejadiannya adalah. Pada hari Rabu. 4 Oktober 23.00. Pukul 03.00. Ini hari. Dengan TKP di Lengmasmo. Jalan Aiden. Juno Sebojo Surabaya. Tepatnya di. Lengpol KTP. Dan area panggil. Besmen Lengmasmo. Ada pun insyaawaruan. DSA. Perempuan 24 tahun. Asal Soekabun. Dan tinggal di apartemen. Tangri Orjad. BTC Surabaya. Atas dengan. Fakta-fakta pendidikan. Yang disesuaikan dengan. Komunologis. Yang dibukung dengan. Alam Tuki. Maka kami. Telat. Menetapkan. Status saksi. GEDER. Laki-laki. 31 tahun. Tinggal di Pakkuan Siti. E3 Surabaya. Dari saksi. Kami tingkatkan. Menjadi tersangka. Dengan sangkaan pasal. 351 ayat 3. Kau hafif. Dan atau pasal 359. Kau hafif. Dengan ancaman. Maksimal. Dari sisi. Dari sedang. Dari. Hiata kata. Siapa todavía. Estiangkata. Mojaפi. Tropicana. Endes. P��니, NYC artisan, Tak. Dari sisi. bonesh Carrie... selamat menikmati